Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat datang di channel ini kali ini saya akan membagikan tutorial melakukan publikasi cepat atau quicksubmit melalui plugin quicksubmit yang ada mungkin tidak semua jurnal memiliki plugin ini jika belum harus di install lebih dahulu yang perlu disiapkan adalah plugin quicksubmit kemudian juga artikel ya artikel yang akan di publikasikan namun sebelum itu kita harus membuat isu terlebih dahulu jadi diklik pada bagian isu nantinya namun pastikan bahwa plugin quicksubmit itu ada ya Nah klik bagian isu setelah itu create isu biasanya dimulai dari volume 1 nomor 1 tahun 2024 title bisa ditulis atau bisa dikosongkan saya lebih memilih dikosongkan ya kemudian save setelah itu kita dapat mempublikasikannya secara langsung atau boleh dipublish di publish nanti kali ini saya contohkan publikasi secara langsung ya jangan khawatir OGS latihan ini tidak tidak dipublikasikan umum jadi hanya bisa dilihat oleh admin saja Nah setelah itu eh yang tadi yang kita publikasikan akan menuju ke back isu ke back isu seperti itu nah berikutnya kita lanjut ke bagian plugin quicksubmitnya kemudian klik pada quicksubmit biasanya saya akan membuat dua jendela satu jendela untuk OGS nya satu jendela untuk artikel yang akan saya publikasikan setelah sudah siap berikutnya adalah pilih section artikel kemudian judul bisa di copy paste ke bagian title ke bagian title kemudian di copy terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam kolom kemudian abstrak kemudian kontributor oh kata kunci dulu ya kata kunci ini seharusnya berupa frasa ya yang terdiri dari dua kata atau lebih jadi kalau hanya satu kata mungkin tidak bisa digunakan sebagai kata kunci nanti mungkin ada revisi ya untuk penulis jadi kita copy paste copy paste saja disini sebagai contoh selanjutnya kita lanjutkan pada bagian penulis ya penulis kontributor penulis kontributor bahwa itu masih tersendati kata kunci ya tadi terblok bagian yang lain kita lanjut untuk menuliskan menambahkan kontributor atau penulis penulis di contoh ini saya hanya menuliskan satu penulis sebagai contoh ada first name dan last name pastikan first name dan last name ini terisi ya karena nanti berkaitan dengan metadata jika penulisnya cuma satu kata maka ditulis dua kali di kanan dan di kanan masukkan email dan country tinggal ketik i tiga kali udah Indonesia setelah itu afiliasi penulis pastikan sesuai nah di bagian ini itu autor kemudian di bawahnya kontributor penulis 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 satunya tidak maka tidak di checklist bagian itu ya prinsipal autor tadi setelah itu disimpan kemudian lanjut untuk mengupload file ini tadi file nya belum saya pdfkan ini saya pdfkan terlebih dahulu karena ini harus berupa pdf seperti itu nah itu sudah kita lanjut tulisannya biasanya pdf saya download pdf tergantung sepakatan editor ya lanjut adalah artikel tag setelah itu di upload file nya kemudian kemudian tinggal complete apa next 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 gitu ya ya lanjut sudah selesai kemudian kita pilih publikasinya di volume 1 nomor 1 halaman 1 sampai 6 misalnya setelah itu tanggal publikasinya tanggal hari ini bisa disetting hari-hari yang lain kemudian simpan nah kita bisa ke quick submit lagi untuk mencapai artikel yang lain atau kita bisa menuju ke submission jadi artikel yang tadi kita publikasikan tandanya merah berarti sudah publish ini kemudian kita bisa melihat artikel yang sudah dipublikasikan seperti itu bentuknya nah kita bisa juga melihat pdf yang dia unggah jika berupa microsoft word mungkin tidak bisa dilihat seperti itu ya nah ini adalah cara cepat cara darurat untuk mempublikasikan artikel saran saya lebih baik dari awal itu penulis submit ya kemudian kita proses review revisi accepted atau revisi lagi sampai dengan dipublikasikan artikel tersebut baik demikian tutorial kali ini terima kasih atas perhatian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih